Alam Kubur Setiap manusia yang meninggal dunia, rohnya dicabut dan diangkat menembus langit. Tetapi roh itu kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya setelah jasad orang itu dikebumikan. Dalam hadith cukup panjang yang bersumber dari sahabat Al-Barrak bin Azib dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat ungkapan Rasulullah SAW yang mengatakan, Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Mereka duduk di sisinya dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Dan seterusnya. Ini mengisarkan bahwa roh seseorang akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Bahwa roh seseorang dikembalikan lagi ke jasadnya di dalam kubur, juga dapat kita pahami dari ungkapan Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya yang berjudul Ar-Ruh. Roh. Ibnu Al-Qayyim menukil ucapan Ibnu Abdul Bar, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Tidak seorang Muslim pun yang melewati makam saudaranya yang ia kenal ketika masih hidup di dunia, lalu ia memberi salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan rohnya kepada jasadnya, sehingga mayat itu menjawab salamnya. Oleh karena itu, seorang mayat yang berada di dalam kubur, akan merasakan sempit dan gelapnya kubur. Terkait hal ini, Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, alam kubur mempunyai himpitan. Seandainya seseorang dapat selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Hadith diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat lain, ketika menyaksikan pemakaman seorang anak kecil yang meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, Seandainya ada orang yang dapat selamat dari himpitan kubur, tentu anak kecil ini akan selamat. Hadith riwayat Al-Tabrani Jika semua orang yang meninggal dan masuk ke kubur akan dihimpit tanah, apakah orang-orang mu'min juga akan merasakan kedahsyatan himpitan kubur? Himpitan kubur dan gelapnya keadaan di dalam kubur ini, menurut ulama Abu Al-Qasim As-Sa'di akan dialami oleh semua orang tak terkecuali, baik orang saleh maupun orang pendosa. Semua tidak ada yang selamat dari himpitan dan sempitnya alam kubur. Akan tetapi, orang-orang mu'min akan merasakan berbeda dari orang kafir. Himpitan pada orang kafir itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Sedang pada orang muslim, himpitan itu hanya akan terjadi pada saat pertama kali dimasukkan ke dalam kubur, kemudian menjadi luas kembali. Imam Suyuti dalam kitabnya Hashiyah Al-Sunan Al-Nasai, bahkan menegaskan, himpitan kubur yang dialami seorang muslim taat, tidak lain bagaikan dekapan seorang ibu kepada anaknya. Sebab tanah adalah asal-mu'asal kejadian manusia. Tanah ibarat ibu, dan manusia-manusia yang tercipta ibarat anak-anaknya. Setelah kepergian anak yang cukup lama dalam kehidupan dunia dan kembali lagi ke dalam penukan ibunya di dalam kubur, maka sang ibu pun memeluk anak-anaknya itu. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sebuah hadith yang bersumber dari Aisyah RA, bahwa Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya sejak engkau mengatakan kepadaku tentang suara malaikat munkar dan malaikat nakir di dalam kubur, dan juga tentang himpitan kubur, aku benar-benar merasa takut seolah-olah amalku tidak ada gunanya. Rasulullah SAW menjawab, Wahai Aisyah, suara malaikat munkar dan malaikat nakir dalam pendengaran orang-orang mu'min, ibarat celak ismid di mata. Dan himpitan kubur bagi orang mu'min tidak lebih seperti seorang ibu kandung yang menerima keluhan anaknya yang sakit kepala. Sang ibu lalu mendekap kepalanya dengan dekapan yang lembut dan hangat. Hadith Riwayat Al-Bayhaqi Dalam hal ini, Syekh Az-Zahabi menjelaskan, impitan kubur bagi seorang mu'min bukanlah siksaan. Impitan kubur itu hanyalah sesuatu yang akan dirasakan seorang mu'min seperti halnya ia merasakan kehilangan anak atau saudara kandung di dunia, atau merasakan sakit, atau merasakan duka tangis kerabatnya atas meninggalnya dia, dan sebagainya. Itu bukan bentuk azab kubur atau azab neraka jahannam sama sekali. Tetapi, hamba-hamba yang bertakwa akan mendapat kelembutan dan kasih sayang Allah dalam sebagian atau seluruh rasa duka itu. Walhasil sekecil dan seringan apapun impitan dan fitnah kubur yang akan dirasakan seseorang yang pasti Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejam dan pedihnya fitnah kubur. Bahkan doa tersebut dianjurkan untuk kita baca di dalam sholat kita. Diriwetkan dari Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW berdoa di dalam sholatnya, yaitu di penghujung tahiyat akhir. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan al-Masih ad-Dajjal. Hadith Riwayat Muslim Selain terdapat siksa, kegelapan, dan himpitan, di dalam kubur juga terdapat kenikmatan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik Al-Quran maupun hadith Nabi menyatakan secara jelas adanya kenikmatan alam kubur bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya, orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malekat-malekat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat Ayat 30 Tidak sedikit ulama-ulama tafsir dalam buku mereka yang menjelaskan bahwa turunnya malekat dengan memberi kabar gembira itu terjadi pada saat orang tersebut meninggal dunia dan ketika berada di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur, orang mu'min yang saleh akan mendapatkan kenikmatan berupa kabar yang pasti bahwa ia akan masuk surga. Dengan begitu, orang-orang mu'min akan mendapatkan dan merasakan kenikmatan tersendiri di alam kubur. Kenikmatan apa saja yang akan diraih orang-orang mu'min yang taat? Di antara bentuk kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang mu'min yang saleh di alam kubur adalah kuburnya terasa luas. Pada saat orang-orang yang bergelimang dosa sedang dihimpit oleh tanah kubur, orang mu'min yang saleh justru akan merasakan kelapangan di dalam kuburnya. Hal itu hanya akan terasa oleh orang yang di dalam kubur, tidak dapat terlihat oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Di samping kubur yang terasa luas, Allah juga memperlihatkan kepada orang mu'min yang saleh celah pintu surga. Dari pintu itu, orang tersebut dapat melihat pemandangan indahnya surga, sehingga menimbulkan rasa damai di jiwanya. Ini dapat kita pahami dari penggalan hadith Al-Barra bin Azib yang panjang, di mana Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, Dan dihemparkanlah untuknya permadani dari surga, dihiasi pula dirinya dengan pakaian dari surga, lalu dibukakan sebuah pintu dari surga, sehingga aroma surga yang wangi pun tercium olehnya. Lalu kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, lalu dihadirkan kepadanya seorang berwajah tampan, berpakaian bergus dan beraroma wangi. Hadith diriwetkan oleh Imam Ahmad. Kenikmatan lain yang dirasakan orang mu'min di alam kubur adalah, rohnya berkumpul bersama roh orang-orang mu'min yang lain. Tentu merupakan kenikmatan tersendiri, jika kita yang hidup belakangan dapat bertemu dengan orang-orang mu'min yang saleh, yang hidup sebelum kita. Allah memberikan kenikmatan ini di alam kubur kepada orang mu'min yang saleh. Hal ini dapat kita pahami dari hadith Rasulullah SAW. Apabila seorang mu'min meninggal dunia, maka rohnya akan bertemu dengan roh orang-orang mu'min lainnya. Hadith Riwayat Al-Hakim. Orang mu'min yang saleh akan merasakan adanya cahaya terang di dalam kuburnya. Tidak gelap seperti yang kita lihat atau yang dialami oleh orang tidak beriman. Ini berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW melalui sabda beliau. Apabila seseorang telah dimakamkan, datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiruan, yang satu bernama Munkar dan yang lain bernama Nek. Tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Kedua malaikat itu kemudian berkata lagi, sebenarnya kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan itu. Kemudian kuburnya dilapangkan 70 hasta kali 70 hasta, lalu diterangi cahaya. Kepadanya kemudian dikatakan, tidurlah dengan tenang. Orang itu lalu berkata, kembalikan aku kepada keluargaku, agar aku dapat memberitahu mereka kabar gembira ini. Malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bangun kecuali oleh orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Hadith Riwayat At-Tirmizi. Enak pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.